Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lubung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya Nah di video kali ini saya ingin membahas tentang Sistem filtrasi di aquarium ikan maskoki Serta media filter apa saja sih yang bisa kita gunakan di tank aquarium ikan maskoki Nah pertanyaan ini muncul dari teman-teman kita Para penghobi pemula yang baru memelihara ikan maskoki di aquarium Mengalami masalah airnya cepat sekali kuning Kemudian cepat kotor Berkabut Kotoran ikan maskoki itu menumpuk di dasar aquariumnya Jadi disini saya akan menjelaskan berdasarkan Pengalaman saya memelihara ikan maskoki di aquarium Baik teman-teman sebelum kita lanjut Membahas lebih dalam tentang filterisasi aquarium ikan maskoki Dan juga media filter apa saja sih yang bisa kita gunakan di tank aquarium ikan maskoki Ada baiknya dukung terus channel lebung berani dengan cara subscribe Like, komen, serta share videonya Agar channel lebung berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini Sisi negatifnya silahkan dibuang Baik teman-teman kita lanjutkan ke pembahasannya Filtrisasi aquarium ikan maskoki itu sangat penting sekali ya Tanpa filterisasi di aquarium ikan maskoki Maka air aquarium kita akan cepat sekali kotor Berkabut Kotoran menumpuk Airnya menjadi kuning Dan kemungkinan terburuknya adalah ikan maskoki kita tidak akan bisa hidup lama Karena ya kondisi airnya kurang bagus untuk ikan maskoki Nah disini Pembahasan pertama kita yaitu tentang Filter yang kita gunakan di aquarium Nah teman-teman Ada baiknya Misal ya teman-teman pemula Memelihara ikan maskoki di tank 60 cm sampai 1 meter Teman-teman saya sarankan gunakan filter talang Teman-teman bisa menggunakan filter talang yang sudah ada sekatnya Tapi lebih baik teman-teman bisa bikin filter talang sendiri Nah wet dry system Seperti yang pernah saya bahas di channel ini ya Tentang filter wet dry system Yang mana filter itu tidak ada sekat Langsung ada lubang output Masuk kembali ke aquarium Kemudian filternya dua tingkat teman-teman Khusus mekanisnya 30 cm Dan untuk biologisnya sepanjang Aquarium masing-masing Misalnya 1 meter ya filternya 1 meter Nah filter wet dry system ini Keunggulannya yaitu kita bisa menaruh full media filter biologis kita Contoh kita menaruh bioring nih Bioring kita taruh bioring semua Ataupun mau kita beragamkan ya Misalnya bioring Biobal kemudian batu apung Karang jahe Teman-teman bisa kasih sekat Tapi sekatnya menggunakan gusa biofoam teman-teman Tidak akan mampet Tidak akan luber juga Saya sudah mengalami Saya sudah mencoba di tank 1 meter saya Lebih kurang 7 bulan itu tidak pernah Filternya mengalami luber Nah di bagian biologisnya Nah itu saya sekat juga Tapi menggunakan biofoam Bukan menggunakan talang ya Nah itu lebih baik Kalau teman-teman Menggunakan tank 60 sampai 1 meter Itu menggunakan filter Talang Baik itu talang yang bersekat Ataupun talang wet dry system Buatan teman-teman sendiri Nah kalau misalnya ada budget lebih ya Bisa menggunakan top filter kaca Nah disini Untuk aquarium yang 60 cm sampai 1 meter Itu ya biasanya menggunakan kaca 5 mili Nah itu menjadi masalah juga teman-teman Kalau kita menggunakan top filter kaca Ya biasanya ya kacanya 5 mili teman-teman Kaca aquarium kita 5 mili Takutnya nanti top filter kacanya itu terlalu berat Karena media filternya banyak Ditambah lagi bobot dari top filter kacanya itu juga cukup berat Takutnya nanti Akuariumnya retak Jadi kebanyakan yang untuk 60 cm sampai 1 meter itu Menggunakan filter talang Jadi saya sarankan filter talang saja Supaya Menghilangkan apa namanya tadi Keraguan kita tentang kekuatan kaca 5 mili tadi Jadi kalau misalnya kita menggunakan kaca 5 mili Ya takut aja teman-teman Nanti retak kacanya Tapi lain cerita Kalau kita menggunakan kaca 8 mili ya Misalnya tanknya 80 x 40 Atau 1 meter x 50 x 40 ya Itu menggunakan kaca 8 mili Masih aman nih teman-teman Tapi kalau misalnya 5 mili Ini saya sarankan gunakan top filter talang saja Ya lebih ringan sedikit Media filternya juga Ya memang sih Tidak terlalu banyak Tapi masih kita bisa maksimalkan dengan kita bikin 2 tingkat Nah seperti teman-teman lihat ya di tank 150 cm saya ini Untuk mekanisnya saya bikin sendiri ini box filter mekanisnya 30 cm itu teman-teman lihat Nah jadi Di situ untuk mekanisnya saya menggunakan jaring nelayan Kemudian Busa biofoam Busa green wall yang warna hijau Kemudian kapas putih Nah disini Untuk pergantian media filter mekanisnya itu 1 minggu sekali Sebelum saya mengganti air aquarium Nah itu tadi teman-teman ya Untuk filter yang digunakan Filter talang Nah Jangan teman-teman Menggunakan tank 60 cm Menggunakan filter ya Yang box kecil Yang standar ya Yang warna hitam Tentu saja tidak akan maksimal teman-teman Walaupun lah teman-teman Isi disitu media filter premium Di bagian bawahnya misalnya ya Dilapisin kapas Ya tentu saja tidak akan maksimal Nah Teman-teman pasti Kalau penghobi pemula itu Lebih dari 3 ekor biasanya Memelihara ikan maskoki Nah jadi Ya kotorannya banyak Ditambah filternya itu tidak maksimal Ya tidak Membunyi untuk menyaring kotoran Dan akhirnya Airnya cepat sekali kotor Itu merepotkan kita sekali teman-teman Kita ganti air terus Kemudian ganti kapas terus Ya itulah Jadi kita harus memaksimalkan filter yang kita gunakan Ya Atau tempat menaruh media filter kita Kemudian yang kedua teman-teman Teman-teman harus pisahkan media filter biologis dan mekanis Nah maksudnya disini Kalau teman-teman pakai filter talang Jangan satu tingkat Nah itu ya teman-teman ya Jangan satu tingkat Usahakan dua tingkat Dua tingkat disini Untuk filter biologisnya itu Satu ya Satu baris itu ya Misalnya tank satu meter itu satu barisnya Isi media filter biologis semua Teman-teman bisa campur ya Batu apu Bioring Biobal Karang jahe Atau laparok Dan lain sebagainya Terserah teman-teman bisa Pakai media filter biologis Yang teman-teman yakini Itu bisa menjernihkan Air aquarium Nah ya Mau yang gunakan premium pun Nggak jadi masalah Yang penting Media filter biologisnya itu Bisa tempat Tinggal dari bakteri pengurai Nah itu satu baris itu full ya teman-teman ya Full media filter biologis Supaya maksimal ya teman-teman ya Bakteri untuk pengurai kotoran ikan itu Banyak Di sepanjang tank kita Maksudnya Tank satu meter ya Talangnya satu meter Media filter biologisnya Di sepanjang talang yang Ukuran satu meter tadi Kemudian di tingkat atasnya Teman-teman bisa gunakan Top filter talang Khusus untuk mekanis Nah seperti saya gunakan ini ya Mekanisnya itu teman-teman Boleh menggunakan yang Sekarang ya ada yang busa yang tiga lapis Yang busa yang warna biru Hitam dan Putih kalau nggak salah Ya atau juga Hijau kuning dan hitam Itu banyak sekali di toko online ya Teman-teman juga Bisa menggunakan jaring nelayan Misalnya jaring nelayannya di Buat tiga sampai empat lapis Ya di top filter Khusus mekanisnya Bisa juga seperti saya ini Mekanisnya itu Jaring nelayan Busa biofoam Green wall Kemudian busa putih Nah itu teman-teman ya Jadi itu salah satu cara Untuk memaksimalkan Tempat media filter kita Jadi tempat media filter itu Ada juga teman-teman kita Penghobi yang bisa Menggunakan ember ya Digunakan sebagai Apa namanya Tempat menaruh media filter Tapi alangkah baiknya Kita harus Benar-benar Memperhitungkan Apa namanya ya Jumlah air Dan juga filter kita Misalnya kita Menggunakan tank Satu meter Kita Menggunakan toples Yang ukuran Mungkin ya Lima liter Cuman Ya lima liter air Misalnya di dalam toples itu Kita gunakan toples itu Sebagai Penyaring kotoran ya Atau tempat Media filter kita Tentu saja tidak akan maksimal Teman-teman Jadi Itu tadi Saya sarankan Untuk tank 60 cm Sampai Satu meter Gunakanlah Top filter talang Kalau top filter kaca Boleh silakan Kalau Aquariumnya Itu Kacanya lebih dari Lima mili Nah kalau lima mili Itu takutnya Pecah teman-teman Tapi tergantung Dari Teman-teman sekalian ya Kalau saya Cuma kasih saran Karena mungkin ya Teman-teman Lebih berpengalaman Yang Masalah Kekuatan kaca Kalau saya Melihat dari Bobot Top filter kaca Biasanya ya 15 x 15 Lebar 15 Tinggi 15 Panjangnya Satu meter Itu Cukup berat Teman-teman Saya sudah Lihat-lihat juga Punya teman saya Itu Pecah teman-teman Jadi Sayang ya Kita buat lagi Aquarium dan keluar Biaya lagi Nah itu teman-teman Salah satu Cara Memaksimalkan Media filter Kemudian Untuk Supaya Aquarium kita itu Tetap jernih Bersih Ya Tidak berkabut Kita harus sabar dulu Teman-teman Sabar dulu Tunggu Tunggu media filter Kita itu matang Kalau kita sudah Menjalankan Apa yang saya Jelaskan tadi Ya Tentang Media filter Tadi Tempat menaruh Media filter Sudah kita Jalankan Ya Kalau masih Airnya berkabut Sabar Silahkan sabar Dulu ya Satu minggu Dua minggu Biasanya Filter itu Maksimalnya Dia satu bulan Teman-teman Sudah satu bulan Bakteri pengurainya Sudah Banyak Ya Di media filter Kita itu Dan Akhirnya Media Air Aquarium kita Itu jernih Nah Contohnya Di aquarium 150 cm Saya ini Saya berpikiran Untuk top filter Kaca ini Tidak maksimal Teman-teman Di Tank 150 cm Ini Top filter Kaca ini Ya Jadi Saya Ubah Terus Media filter Saya pelajari Dan Akhirnya Baru Saya pahami Teman-teman Media filter Biologis itu Perlu Waktu Untuk Tingkat Kematangannya Matang disini Maksudnya Bakteri Pengurai Itu hidup Di Media filter Biologis Kita Nah Ini Alhamdulillah Kemarin Sempat juga Aquarium Saya ini Terkena Mati Lampu Ini Lebih dari 24 jam Jadi Lebih dari 24 jam Itu Tidak ada Airator Airator ACDC Yang Pakai Baterai Itu Tidak ada Saya biarkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ikannya Selamat Teman-teman Tidak ada Yang Mati Satupun Dan Ketika Lampu Hidup Memang Airnya Kotor Tapi Setelah Lampu Hidup Ya Pompanya Masih Jalan Ya Butar Airnya Mulai Sirkulasinya Mulai Berjalan Dan Ini Airnya Kembali Bening Nah Disitu Kuncinya Kita Harus Pinter Pinter Memaksimalkan Media Filter Nah Untuk Media Filter Yang Digunakan Teman-teman Itu Kita Tidak Harus Yang Mahal Yang Tidak Harus Yang Premium Sesuaikan Dengan Budget Dan Kemampuan Teman-teman Sekalian Contohnya Kita Bisa Menggunakan Batu Apung Kalau Saya Sarankan Si Batu Apung Teman-teman Karena Batu Apung Ini Untuk Tempat Hidup Media Filter Biologis Ini Lebih Banyak Daripada Bioring Maupun Biobal Nah Disini Awalnya Tank 150 Ini Menggunakan Lebih Kurang Ini 11 Kilo Bioring Sekarang Saya Kurangi Sekitar 2 Kilo Lebih Di Chamber Terakhir Di Chamber 1 Dan 2 Itu Saya Menggunakan Batu Apung Lebih Kurang 12 Kilo Batu Apung Yang Ukuran Kecil Kemudian Di Chamber Ketiga Bio Keramik Ring Seperti Bioring Tapi Ada Pori Porinya Sekitar 2 Kilo Lebih Kemudian Dicampur Dengan Biobal Teman Nah Di Chamber Terakhir Itu Bioring Kalau Bioring Ini Teman Karena Dia Itu Pori Porinya Tidak Ada Saya Perhatikan Saya Amati Bioring Ini Dia Jadi Tempat Mengendap Lumpur Teman Teman Jadi Lumpur Itu Mengendap Di Bioring Jadi Saya Pernah Taruh Di Chamber Pertama Itu Bioring Itu Lumpurnya Banyak Sekali Teman Jadi Saya Gunakan Di Chamber Terakhir Ya Memang Ada Lumpur Tapi Nanti Ketika Saya Ganti Air Dan Saya Bersihkan Nah Kemudian Saya Tidak Menggunakan Karang Jahe Lagi Karena Karang Jahe Itu Menurut Saya Dan Pengamatan Saya Yaitu Karang Jahe Itu Teman Teman Dia Bisa Melebur Jadi Seperti Pasir Pasir Itu Seperti Serbuk Serbuk Itu Dia Keluar Di Lubang Output Jadi Untuk Karang Jahe Itu Tidak Saya Gunakan Lagi Kemudian Untuk Media Filter Biologis Itu Tidak Perlu Dibersihkan Ini Salah Satu Kesalahan Untuk Teman Kita Hobi Pemula Media Filter Biologis Itu Tidak Perlu Dibersihkan Setiap Kita Ganti Air Teman Itu Tidak Perlu Dibersihkan Ya Cukup Kita Biarkan Aja Kecuali Ya Teman Ya Mungkin Ya 6 Bulan Sekali Kita Bersihkan Ya Teman Teman Bisa Menggunakan Air Aquarium Yang Kita Gunakan Bisa Untuk Air Meng Ter Kalau Untuk Bisa Semakin Mengganti Semakin Bagus Juga Tapi Kita Disini Punya Kesibukan Ya Bisa Ada Yang Kerja Ataupun Yang Sekolah Dan Lain Sebagainya Bisa Diganti tiga hari sekali ataupun dibersihkan atau seminggu sekali kemudian selanjutnya tidak kalah penting yaitu pompa aquarium teman teman jadi kalau untuk masalah kotoran mengendap di dasar aquarium itu ada dua cara teman teman yang pertama teman teman bisa buat wakemaker pendorong kotoran seperti saya ini dari lubang output lubang output itu dikasih pipa turunan dikasih kedi L seperti saya ini ini mendorong kotoran ke pompa aquarium kemudian untuk besaran pompa disini ya menyesuaikan saja ya disini saya jelaskan supaya tidak ribet untuk tank 60 cm itu gunakan powerhead di 1200 sampai 1600 kalau lebih besar itu kurang bagus juga ya terlalu besar nah untuk tank 70 cm sampai 80 cm gunakan 1600 sampai 1800 liter per jam jadi misalnya tank 70 cm gunakan misalnya 1600 liter per jam kemudian untuk yang 1 meter 90 sampai 1 meter itu gunakan powerhead 1900 sampai 2000 liter per jam kalau misalnya tanknya 1 meter kali 50 tinggi 50 bisa menggunakan 2500 liter per jam karena disitu ada sedikit perbedaan ya karena lebarnya agak sedikit lebar 1 meter kali 50 tingginya 50 secara liter air itu sekitar 250 liter nah besaran pompa itu berpengaruh terhadap kotoran yang ada di lantai karena kalau kita terlalu kecil juga pompanya ya tidak maksimal menyendot kotoran di akwarium kita nah selanjutnya teman-teman saya akan perlihatkan media filter saya di akwarium 150 cm ini supaya teman-teman sedikit mendapat gambaran tentang media filter akwarium ikan maskoki nah ini teman-teman ya media filter biologis di akwarium saya ini batu apung ya batu apung kemudian disini batu apungnya ini saya kasih jaring supaya dia tidak ke sini disekat supaya tidak mampet airnya kemudian di chamber keduanya ini batu apung ya mungkin teman-teman lihat di layar untuk nonton video ini ya ini agak kecil ya cuma ini aslinya besar ini teman-teman ini untuk lebarnya ini lebar top filter ini 18 cm kemudian tingginya 18 cm nah ini ya untuk chamber keduanya keduanya ini agak sedikit lebar ya karena ini saya sudah modifikasi awalnya dia segini jadi dua chamber ini jadi satu nah sama ya ini batu apung juga ini pakai jaring supaya dia tidak menyebrang ataupun menyumbat ini ini saya kasih biofoam hitam kecil sedikit menyaring kotoran halus kemudian ini bio keramik ring yang saya bilang tadi seperti bioring tapi dia ada pori-porinya nah ini ada sedikit bioring juga dan biobal sini ini biofoam dan terakhir di chamber terakhir itu bioring ini seperti yang saya bilang tadi kalau bioring ini kelemahannya ini cepat sekali dia ada kotoran seperti apa namanya lumpur langsung ke lubang outputnya karena ini saya menggunakan kompa 3200 liter per jam takutnya lubar saya bikin lubang outputnya dua pipa 3x4 juga tapi dibikin setengah kemudian ini pipa 3x4 nah untuk apa namanya outputnya seperti ini teman nah ini teman teman bisa lihat air aquarium saya ini cukup bersih padahal ini saya kasih makannya sehari ini 6-8 kali dengan pellet yang bisa bikin air aquarium itu berkabut tapi disini saya tidak mengalami ini karena media filter saya juga sudah katel baik teman sekian dulu video dari saya mengenai filterisasi aquarium ikan maskoki kemudian media filter apa saja yang bisa kita gunakan di aquarium ikan maskoki sebelum saya akhiri video ini mohon dukungannya kepada channel lebung berani dengan cara subscribe like komen serta share videonya agar channel lebung berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian ambil sisi positif dari video ini sisi negatif silahkan dibuang selamat menikmati